assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di kebun 21 malam ini kita akan evakuasi satu sarang besar tawon das atau biasa dikenal dengan tawon Vespa atau Vespa Afinis nah bagi kita yang membudidayakan lebah madu besar kemungkinan karena di lingkungan kita banyak sekali bunga-bunga yang kita tanam untuk sumber pakan lebah disitu akan didatangi tawon Vespa dan membuat sarang disitu ini kalau kita biarkan bisa berbahaya bagi kita sendiri atau anak-anak atau orang di sekitarnya dan tentunya akan menurunkan produktivitas tawon lebah lebah madu kita Oke kita akan evakuasi yang pertama kita akan ke kita bagikan tipsnya ya barangkali di tempat teman-teman ada yang ada yang membuat sarang disitu Oke yang pertama lakukan evakuasi pada saat malam hari Kenapa karena saat malam hari sebagian besar tawon ini masuk ke dalam sarang kemudian yang kedua eh pastikan kita menggunakan pakaian yang aman nah kita di sini menggunakan pakaian pelindung lebah ya pakaian lebah seperti astronot seperti itu kemudian yang ketiga caranya adalah kita intai dulu ya eh lubang-lubang jalur masuk atau pintu masuk dari sarangnya ada berapa dan mempastikan kita hafal posisinya kemudian yang selanjutnya karena tahun ini sangat suka terhadap cahaya jadi lakukan evakuasi saat eh kondisi petang kondisi lampu-lampu dipadamkan yang selanjutnya kita siapkan bensin bahan-bahannya yaitu bensin semprotan atau sprayer kemudian kapas atau pisu caranya bagaimana yang pertama pisu atau kapas itu kita eh semprot atau kita basahi dengan bensin dan kita ambil ke kapas itu seukuran lubang yang akan kita tutup nah kemudian siapkan juga bensin di dalam semprotan tangannya atau biasa yang biasa untuk memprot burung seperti itu nah kemudian dengan cepat kita tutupkan ke tisu atau kapas yang sudah kita basahi dengan bensin kepada lubang-lubang eh yang ada di sarang tawan ini ini harus dilakukan ini harus dilakukan dengan dengan cepat ya karena kalau terlambat atau kurang cepat nanti bisa tawangnya keluar dan mengejar ke kita dan mengejar cahaya tentunya nah kalau sudah tertutup kemudian kita semprot ya kita tambah bensin yang ada di kapas itu dengan semprot tangga kita juga bisa menyemprot bagian sisi luar sarangnya dengan bensin nah eh evakuasi model seperti ini itu akan membuat tahun-tahun yang di dalam sarang itu kehabisan oksigen dan keracunan uap dari bensin nah sekitar 10 atau 15 menit ya itu nanti semuanya akan mati tandanya apa tandanya ketika awal itu akan sangat gemuruh ya ketika ditutup nah nanti ini sarang yang ada di samping rumah itu menggantung pada tanaman air mata pengantin ya yang memang kita pelihara untuk sumber bakan lebah klanteng itu nah karena eh sumber bakan yang banyak akhirnya tahun ini betah dan membuat sarang disitu dan berkembang sangat cepat sekali dan kebetulan ini posisinya eh cukup mudah ya cukup mudah untuk dilakukan evakuasi Oke mungkin itu saja yang bisa kita bagikan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin melakukan evakuasi pada sarang tawon bespa tetap finish ya tetap berhati-hati gunakan eh pakaian yang aman dan apabila ragu-ragu harus dibampingi atau minta bantuan pada yang profesional ya seperti tangkar atau eh orang-orang yang memang sudah biasa terima kasih sudah menyimak sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati